Yes Ripping banget ngerasain energi yang luar biasa walaupun baru cuma 2 menit Dan dari audio self-poster kita udah liat juga Jadi ini akan merangkum semua puzzle kehidupan itu aja deh Surprise, surprise Aku selama ini kan mungkin temen-temen juga tau ya Cukup tertutup dalam kehidupan pribadi Karena mungkin buat aku banyak yang harus dijaga gitu Kenapa saat ini, kenapa aku sama Rizky terutamanya berani untuk mengungkapkan Apa sih yang sehari-hari yang kita jalanin gitu Dan bagaimana dulu Rizky menjalani sebagai anak seorang selebriti mungkin ya penyanyi Yang memang mamanya sibuk bekerja gitu Tapi juga membesarkan dia gitu Dan single mother gitu Aku yakin, aku sama Rizky ngobrol kak Gimana ya apa kita sharing aja Aku pikir kayak harus di-share karena aku yakin di luar sana juga banyak anak-anak yang Anak-anak juga yang dibesarkan oleh ibu yang bekerja terutama Tapi inilah penjelasan dari Rizky Pertama kali seumur hidupnya dia mengungkapkan terutama ke media gitu Semua adanya di sini Di moment inilah, di moment inilah ada bumbu Itu yakin, jangankan orang lain Aku sendiri ketika Pertama kali dari sinemaku ngasih review ke aku Nangis, nangis banget Karena aku gak nyangka Oh ini tuh yang beneran yang secara apa ya Secara formal dia ungkapkan gitu Bagaimana dia perasaannya dulu Ketika mengetahui orang tuanya berpisah gitu Karena Pokoknya banyak momen-momen yang aku sendiri surprise ketika film ini selesai Butuh ngobrol berapa lama sama Rizky untuk akhirnya kayak Oke kita bawa cerita-cerita ini ke film documentary ini Sejujurnya aku tidak mau briefing dia untuk berkata apa-apa Aku cuma bilang, Kak ibu mau bikin film documentary Itu pun direkam di sini Ada direkam karena di sini tuh Kesehariannya tuh sama sekali tidak ada yang memakai script Jadi bener-bener cuma diikutin kamera aja Tanpa ada Habis ini harus ini, habis ini harus ini Tidak ada sama sekali Jadi ini adalah bener-bener keseharian Itu pinter banget dari DOP nya juga Dan juga dari editor yang Akhirnya bisa menyatukan puzzle-puzzle setiap harinya kita Dan waktu itu aku cuma bilang Kakak nanti akan ada yang interview Kakak cuma tinggal jawab dengan jujur Apa yang kakak ingin katakan Kakak jangan ragu untuk mengatakan Ibu tidak akan mengontrol kamu harus ngomong apa Tapi kakak bilang aja apa yang ingin kakak katakan Begitu aja Wah tepuk tangan sekali lagi untuk DOC Luar biasa DOC thank you Dan kita ngobrol lagi dengan pertanyaan temen-temen media Kita ke Mbak Ferdinand dari Time International Film Pak Setelah melihat official trailernya Dan yang kita tahu kita juga pernah ketemu pada saat Time International Sebelumnya kan juga itu terlibat di film pada Susi Susanti Kemudian Glam Friendly Taman-naman besar di Indonesia yang punya pengaruh besar terhadap masyarakat di Indonesia Dan sekarang ada Rosa Ini biasa untuk melihat sosok DOC yang menginspirasinya untuk gak hanya fans Tapi juga penyanyi-penyanyi generasi-generasi yang ada sekarang juga Silahkan Pak Ferdinand Pertama-tama memang Ini privilege juga sih Pada saat kami bisa diberi kesempatan untuk bergabung bersama KLM ini I think it's a huge privilege untuk Time International Film Kita bisa ambil bagian Tapi memang buat kami pribadi Pribadi kawasan tadi seperti yang saya sampaikan Dan inspirasi juga harus bisa dikenal sampai banyak orang Kalau perlu sampai audiensnya harus di global juga Kalau perlu ya Kalau bisa harapan kita bisa sampai kesana Karena sayang banget Islahnya ini sangat baik Dan kita percaya bahwa ini kita bisa lakukan untuk bisa memajukan juga berkelman dan musik di Indonesia Oke karena kita tau fansnya Tengah-tengah gak cuman ada di Indonesia Di Malaysia, Singapur, Indonesia, Asia udah pekat banget Jadi mungkin kita doakan bersama gak cuman ada yang di Indonesia ya Iya Pak Ferdinand Iya Pak Ferdinand Salah satu yang menginspirasi yang sangat luar biasa juga Kak Intan kita mau ngobrol dan nanya sama Kak Intan Perjalanan bersama dengan Tioca Tadi baru kita lihat 2 menit udah sebegitu Kenanya di hati kita masing-masing penonton yang ada disini Hal yang paling berharga Dari pertemanan Baik itu pertemanan di depan panggung ataupun di belakang panggung bersama dengan Tioca Yang bisa diserah untuk para fans ini seperti apa sih Kak Intan? Silahkan Wah luar biasa ya Kalau saya ini kan udah 25 tahun lebih ya sama Tioca Jadi bisa dibilang sih si TV nya Tioca sih sebenernya Jadi kalau mau lebih lengkap lagi dari film ini silahkan hubungi saya gitu Kalau dari penjalanan saya dengan Tioca yang bisa saya ambil banyak sekali ya Bahwa saya mulia Tioca itu dari awal saya jadi bener-bener Tioca itu Bahwa dia gak pernah apa-apa semangat Dia selalu pengen berbuat yang terbaik Dia selalu menjaga hubungan dengan semua orang yang baik juga Dan saya juga banyak dihajarin juga sama Tioca Jadi menurut saya dia adalah bukan sebagai sahabat atau sebagai guru saya Dia juga menjadikan sebagai sovet saya juga Karena saya banyak sekali belajar tentang kehidupan dia Bahwa dia sangat strong menghadapi cobaan dalam harinya Dan saya menghadapi cobaan dia dalam hubungan rumah tangganya Dan sampai bisa ke hari ini Wow Terlalu langsung lagi ini juga penuturan formal pertama dari Kak Intan ya di depan Tioca Kayaknya ini berarti gak hanya kepada para fans ya Tapi juga musisi-musisi di Indonesia juga wajib nonton ini berarti kaitannya Saya rasa semuanya Dan alhamdulillah juga Ya kita sih harapannya bisa film ini diterima oleh semua masyarakat Indonesia Malaysia dan juga diharapannya Amin Siap Terima kasih Kak Intan Amin Kita ke Prilly sebagai film produser Prilly Untuk hal baru lagi untuk seorang Prilly adalah Disini dokumenter Prilly Gimana akhirnya dari strategi seorang Prilly sebagai film produser Dari Sinemako Pictures Menjangkau penonton yang lebih luas untuk film dokumenter Silahkan Di saat aku preview hasil filmnya Bahkan trailernya Aku nangis banget Karena aku rasa ini bukan hanya akan relate sama seorang public figure atau diva atau penyanyi Tapi ini bisa relate sama semua orang gitu Di saat kita menjalani hidup memang ada saat-saat kita harus menyembuhi rasa sakit kita gitu Emang ada saat-saat kita mementingkan kebahagiaan orang lain gitu daripada kita Kata-kata show must go on itu adalah kata kunci untuk dokumenter ini ya Karena disini kita bisa lihat apapun yang dirasain sama teh oca Rasa sakit, rasa kecewa, rasa lelah Tetap aja dia akan selalu membuat orang lain itu bahagia Dia akan selalu mementingkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan dia Especially pencinta rosa Especially penonton yang udah bayar tiket pengen nonton konsernya Semua orang yang udah ngedengerin lagunya gitu Jadi aku nangis banget karena aku bisa ngeliat luar biasanya rosa menyampingkan rasa-rasa yang mungkin menyakitkan untuk dia Untuk ngebuat orang lain tersenjung gitu Dan aku rasa bukan seorang diva aja yang bisa relate kita semua pasti pernah ada di posisi itu Jadi gak sulit sebenernya untuk menjangkau market yang lebih luas Karena menurut aku film ini bisa mewakili hati kita semua Yes itu dia Prilly yang menarik ya Boleh silahkan itu Prilly Karena melalui disini Prilly kita tahu Prilly sebagai sahabat Ya kan tertarik saat untuk memproduksi ini berarti gak cuma untuk fans yang kena Tapi orang pertama mungkin yang kena dari lingkaran sahabat adalah seorang Prilly